Halo ko, friends. Dari soal diberikan kubus ABCDEFGH dan kita diminta untuk menentukan vektor yang sama dengan vektor HF, di mana vektor HF dapat diperoleh dari vektor OF dikurangi dengan vektor OH, dan vektor OF sendiri diperoleh dengan mengurangi koordinat titik F terhadap koordinat titik O yang merupakan titik pangkal, dan sama halnya untuk vektor OH diperoleh dari koordinat titik H yang dikurangi dengan koordinat titik O atau koordinat titik pangkal. Nah, di mana vektor HF ini memiliki ujung di titik F dan juga pangkal di titik H. Nah, apabila kita gambarkan, kita akan memproyeksi vektor HF sebagai berikut. Nah, agar suatu vektor sama dengan vektor HF, maka haruslah vektor tersebut sejajar dan juga searah dengan vektor HF. Yang kita dapat lakukan adalah memproyeksikan titik H dan juga titik F terhadap bidang ABCDE di bagian bawah, di mana hasil proyeksinya adalah titik D dari proyeksi titik H dan juga titik B yang merupakan proyeksi dari titik F. Di mana, apabila kita mengurangi koordinat titik B terhadap titik pangkal, kita akan memproyeksi suatu vektor OB atau vektor posisi B, dan apabila kita mengurangi koordinat titik D terhadap titik pangkal, kita akan memproyeksi vektor OD. Dan apabila kita mengurangi kedua vektor ini, kita akan memproyeksi suatu vektor DB, yang artinya pangkau dari faktor ini adalah titik D dan ujungnya adalah titik B. Sehingga bila kita gambar, kita akan mempunyai faktor sebagai berikut. Dan dapat kita lihat, faktor DB sejajar dan juga sejarah dengan faktor HF, maka jawabannya adalah yang C. Nah, begitulah caranya. Sampai jumpa di soal berikutnya.